Intro Selain almarhumah Lina Zubaida, tiga mendiang artis ini juga diperebutkan. Siapa saja mereka? Kisru harta warisan milik mendiang Lina Zubaida yang dipermasalahkan oleh Teddy tak kunjung selesai. Teddy menduding bahwa harta warisan milik istrinya itu ditutupi oleh pihak pihak anak-anak Suli, Rezki Febian dan Putri Dalina. Tak hanya soal harta warisan, Teddy juga menduding soal ketidakpedulian anak-anak Suli pada adik tirinya, Bintang. Segala tudingan Teddy itu justru membuatnya semakin tersudut usai Rezki Febian serta Putri Dalina memboyong pengasuh adik tirinya, Bintang, kehadapan publik. Kini prahara harta warisan milik mendiang Lina Zubaida yang diperebutkan oleh Teddy belum juga menemukan titik terang. Selain harta warisan milik mendiang Lina Zubaida yang dipermasalahkan, harta warisan milik mendiang tiga artis ini juga menjadi permasalahan pelik di keluarganya. Siapa saja mereka? Yuk kita simak video berikut ini guys. Ade Namnung Di tahun 2012 silam, komedian Ade Namnung dinyatakan meninggal dunia usai mengalami koma dan dirawat di rumah sakit. Sepeninggalnya Ade Namnung, harta warisan milik mendiang Ade Namnung menjadi kisruh di keluarga besarnya. Masalah perebutan tersebut semakin menjadi ketika pihak ibu dan adik Ade Namnung berseteru dengan ayah angkat Ade Namnung, Ramon Papana. Olga Syaputra Kepergian Olga Syaputra di tahun 2015 masih menyisakan kesedihan. Komedian populer yang berkarir sejak tahun 2000-an itu dipanggil yang maha kuasa karena penyakit meningitis yang didaritanya. Usai kepergian Olga Syaputra, banyak yang menyerot soal manajer Olga Syaputra. Mak Vera yang ditudi menggelapkan harta warisan milik kakak Billy Syaputra itu. Bahkan Nikita Mirjadis sempat menuding bahwa Mak Vera menggunakan uang milik Olga Syaputra untuk berjudi. Ustadz Jafri Al-Bukhari Ustadz Jafri Al-Bukhari atau yang akrab di sepak uji meninggal dunia di tahun 2013 lalu. Usai kepergian uji, Umi Pipi sempat dikabarkan berseteru dengan keluarga uji lantaran harta warisan milik mendiang uji. Umi Pipi dikabarkan mengambil harta warisan milik uji untuk seorang. Namun hal itu dibantah tegas oleh Umi Pipi yang menyebut harta warisan milik mendiang suaminya telah dibagi rata untuk anak-anaknya. Tanpa ia mengambil kespeser pun untuk dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!